Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Semua orang tahu Hasan dan Hussein adalah dua cucu kesayangan Rasulullah SAW Namun tahukah kalian ada perlakuan berbeda yang seringkali Rasulullah perlihatkan saat menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka berdua dimana Rasulullah lebih sering mengecup bibir Hasan sementara pada Hussein hanya bagian lehernya Siapa sangka cuma tersebut rupanya punya makna yang Rasulullah sendiri sampai menangis menjelaskannya Apa isyarat ciuman Rasulullah kepada Hasan dan Hussein yang bikin tangisan pecah? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat Dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki beberapa orang anak cucu Namun dari semua cucunya tersebut ada dua orang yang begitu ia cinta dan sayangi Kedua anak itu bernama Hasan dan Hussein Kakak beradik dari pasangan Ali bin Abi Talib dan Fatima binti Muhammad Hasan adalah putra pertama Ali dan Fatima Sedangkan Hussein persis satu tingkat di bawah Hasan Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah dan Hussein pada tahun 4 Hijriah Nama Hasan dan Hussein berupakan pemberian langsung Rasulullah SAW Sebuah riwayat menyatakan nama tersebut diambil dari nama-nama penghuni syurga yang tidak ada satu orang Arab pun pernah memakai nama tersebut sebelumnya Dinyatakan pula bahwa Allah menyembunyikan nama Hasan dan Hussein sampai Rasulullah menamai kedua cucunya dengan nama tersebut Secara tampilan fisik Hasan dan Hussein disebut-sebut sangat mirip dengan Rasulullah Hasan sangat memiripi Nabi dari bagian pusar hingga ujung kepala dan terutama wajahnya Sementara Hussein bagian pusar sampai ujung kaki Cuma secara perawakan Hussein lah yang lebih mirip dengan Rasulullah Meski ada sedikit perbedaan secara fisik namun dalam hal ahlak keduanya sama-sama menduplikat ahlak sang kakek Dalam beberapa riwayat ada begitu banyak cerita yang memperlihatkan bagaimana Rasulullah sangat mencintai mereka Di antaranya pernah suatu kali Nabi berdoa dan meminta kepada Allah agar Hasan dan Hussein dicintai olehnya Bahkan Nabi juga meminta agar Allah mencintai orang-orang yang mencintai keduanya Ya Allah sungguh aku mencintainya maka cintailah ia dan cintai pula orang-orang yang mencintainya Hadis Riwayat Bukhari Dalam Riwayat Ibnu Abbas Rasulullah juga pernah memintakan perlindungan khusus kepada kedua cucunya tersebut Nabi meminta agar Hasan dan Hussein dilindungi dari setan binatang beracun serta sihir Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari seluruh setan binatang beracun dan dari sihir pandangan mata Hadis Riwayat Termizi Bukan cuma doa Nabi juga pernah menyatakan bahwa siapa saja yang mencintai Hasan dan Hussein sesungguhnya mereka telah mencintai dirinya dan siapa pula yang membenci keduanya sejatinya mereka benar-benar membenci Rasulullah Orang yang mencintai Hasan dan Hussein benar-benar mencintaiku dan orang yang membenci keduanya benar-benar membenciku Hadis Riwayat Nasai Hasan dan Hussein ibarat wawangian Rasulullah SAW di dunia yang akan selalu beliau hirup aromanya Pernah suatu kali seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Answari berkunjung ke rumah Rasulullah Di rumah itu Abu Ayyub melihat Hasan dan Hussein sedang bermain bersama Rasulullah Ia lantas bertanya kepada Nabi dengan mengatakan Wahai Rasulullah apakah kau mencintai mereka? Bagaimana tidak mereka adalah dua wawangian ku di dunia yang selalu kuhirup aromanya Jawab Rasulullah tanpa ragu Kecintaan Nabi kepada Hasan dan Hussein rupanya tidak sebatas ucapan atau doa semata tapi juga diperlihatkan melalui tindakan nyata Suatu masih hidup Rasulullah sangat perhatian kepada cucunya tersebut Dikisahkan suatu hari pelayan Nabi yang bernama Umu Aiman melapor kepada Nabi tentang hilangnya Hasan dan Hussein Sontak Rasulullah menjadi kaget dan amat cemas mendengar informasi tersebut Tak berselang lama beliau kemudian meminta bantuan kepada para sahabatnya untuk bersama-sama mencari Hasan dan Hussein sampai ditemukan Operasi pencarian pun dimulai Para sahabat berpencar ke berbagai sudut dan penjuru kota Setelah bersusah payah mencari kesana kemari Hasan dan Hussein akhirnya ditemukan di sebuah lembah Naasnya mereka ditemukan dalam keadaan hendak digigit ular Beruntung ular tersebut langsung kabur dibalik bebatuan setelah melihat Rasulullah Nabi pun sangat bersyukur kedua cucunya tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat Singkat cerita beliau kemudian mengusap wajah Hasan dan Hussein sebari bersabda Demi Bapak Ibuku Kalian berdua sungguh mulia di sisi Allah Perhatian lain yang juga ditunjukkan Rasulullah yakni ketika ia kerap menghabiskan waktu bersama kedua cucunya tersebut Makan rela menemani Hasan dan Hussein kecil bermain layaknya anak-anak Karena hal tersebut para sahabat yang melihatnya terkadang merasa heran Namun Rasulullah tidak pernah malu menunjukkan hal itu walaupun harus berlagak seperti anak kecil Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Aku masuk ke rumah Nabi Ternyata beliau sedang merangkak seperti hewan tunggangan yang ditunggangi oleh Hasan dan Hussein Beliau kala itu bersabda Sebaik baik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua dan sebaik baik pengendara adalah kalian berdua Hadis Riwayat Tabrani Ya Allah bin Murah juga berkata Hasan dan Hussein pernah berlomba lari menuju Rasulullah salallahu alaihi wasalam Salah seorang dari mereka mendahului yang lain Rasulullah meletakkan takannya di lehernya kemudian beliau memeluk dan menciuminya sambil bersabda Aku mencintai mereka berdua maka cintailah mereka Hadis Riwayat Ahmad Hebatnya Rasulullah tidak hanya menemani Hasan dan Hussein bermain satu dua tiga kesempatan melainkan hampir di setiap waktu saat beliau sedang luang bahkan terkadang Nabi juga membawa cucunya tersebut saat menjalankan aktivitas di luar rumah Kasih sayang Rasulullah kepada Hasan dan Hussein memang melebihi orang tua manapun di Mekah satu ini Bagaimana tidak pernah ada seorang sahabat yang terheran-heran karena mendapati Rasulullah sedang mengecup Hasan dan Hussein sahabat itu berkata ada menciumnya aku punya anak sepuluh dan belum pernah mencium satupun dari mereka lalu Rasulullah bersabda siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi hadis riwayat muslim sungguh beruntung Hasan dan Hussein memiliki seorang kakek seperti Rasulullah yang mencintai mereka dengan sepenuh hati dan jiwa tanpa membeda-bedakan satu sama lain tanpa menjaga pamur dihadapan orang-orang sayangnya suatu waktu Hussein pernah merasa cemburu kepada Hasan lantaran mengira bahwa kakeknya lebih mencintai Hasan ketimbang dirinya jadi kisahnya begini suatu hari Hasan kecil menangis dan datang menemui ibunya Fatima dalam tangisnya yang mengadu dan berkata imu mengapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan mengapa engkau berbicara seperti itu wahai anakku jawab Fatima kakek sering mencium bibir kakak Hasan sedangkan aku hanya di leher kata Hussein mendengar perkataan itu Fatima langsung membawa Hussein kepada bapaknya Nabi Muhammad dan menceritakan kecemburan anaknya Rasulullah kemudian diam sejenak dengan tetapan tajam lalu berkata wahai anakku Fatima Hasan selalu aku kecuh pada bibirnya karena dia nanti akan mati diracuni oleh orang terdekatnya dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulut sedangkan engkau Hussein Rasulullah menatap lama Hussein dan tidak meneruskan ucapannya hingga beliau pingsan beberapa saat setelah siuman beliau kembali menatap Hussein sambil menangis lalu berkata sedangkan engkau Hussein sering aku cium di leher karena engkau akan syahid dengan kepala terpenggal mendengar ayahnya mengucapkan kalimat itu Fatima mendahan ledakan tangisnya sambil membeluk Hussein rumah mungil yang dipenuhi cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah yang menggoncangkan alam semesta dan benar saja puluhan tahun setelah Rasulullah wafat apa yang dikatakan beliau akhirnya terbukti Hasan bin Ali benar-benar mati diracun mirisnya ia diracun oleh istrinya sendiri yang berkhianat padanya adapun Hussein ia benar-benar tewas dengan kepala terpisah dari batang lehernya saat tengah berjuang bersama 72 pengikut setianya di tanah Karbala yang disayangkan dari kematian Hussein karena yang membunuhnya bukanlah musuh Islam melainkan sekelompok orang yang mengaku cinta dan mengakui ke Rasulullah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sungguh malang nasibmu wahai penghulu para pemuda di syurga semoga tangisan duka engkau berdua selalu terngiang dalam sanubari kami agar kami tidak henti-hentinya mencintai dirimu serta menghormati pengorbananmu sahabat beriman pernahkah kalian sekali saja menangisi kisah kematian Hasan dan Hussein semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai hamba yang cinta kepada Rasulnya Muhammad salallahu alaihi wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh